Mantan Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara dan istrinya Endang Kusumawati, terpidana penipuan bisnis SPBU akan mengajukan peninjauan kembali, PK, atas kasus yang menjeratnya, seperti diketahui. Irfan dan istrinya difonis 10 tahun penjara serta denda sebesar 2 miliar rupiah subsidir 6 bulan setelah dinyatakan bersalah melakukan penipuan bisnis SPBU dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, fonis untuk Irfan dan Endang itu karena Mahkamah Agung, MA, menganulir putusan pengadilan negeri Bel Bandung yang memfonis bebas kedua terdakwa, namun, jaksa mengajukan kasasi hingga akhirnya mereka tetap dinyatakan bersalah, bakal PK atu, ada gusti alah kondisi saya sehat, ujarnya sembari jalan masuk ke mobil tahanan di kantor Kejari Cimahi. Selasa, 4 Juli 2023, malam, setelah transit dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di kantor Kejari Cimahi, Irfan langsung dieksekusi ke lapas bancai, sedangkan untuk istrinya yakni Endang dieksekusi lapasuka miskin. Kami jaksa eksekutor telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 565 tanggal 14 Juni 2023 atas nama terpidana Irfan Surya Negara dan putusan nomor 570 atas nama Endang Kusumawati, ujarka Jari Cimahi, Arief Raharjo, Arief mengatakan, kedua terpidana tersebut. Telah disidang di pengadilan Bel Bandung dengan putusan bebas, tetapi pihaknya mengajukan upaya hukum kasasi dan akhirnya Irfan dan Endang tetap dinyatakan bersalah, Alhamdulillah telah keluar putusan kasasinya tanggal 14 Juni 2023 dan kemudian hari ini saya tanda tangan P48. Memerintahkan jaksa eksekutor untuk mengesekusi badan terhadap dua terpidana tersebut, kata Arief. Kendati demikian, pihaknya memastikan bahwa Irfan dan istrinya masih bisa melakukan langkah hukum melanjutan yakni peninjauan kembali, PK, tetapi hal tersebut tidak bisa menghalangi proses eksekusi yang dilakukan. Jadi ketika kasasi sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah, maka kami jaksa eksekutor harus langsung mengeksekusi, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!